Halo, selamat pagi Good People. Balik lagi dengan saya, Marcelino Reo Fusuma. Pagi ini saya ingin men-share informasi tentang Living in Invercargill. Jadi informasi ini hanya sebagai gambaran saja gimana sih teman-teman kita yang baru sampai ke Invercargill atau untuk gambaran teman-teman yang berencana ingin ke Invercargill. Apabila teman-teman sudah melapor visa dan tiket sebelumnya ke pihak SIT, kita akan men-arrange penjemputan. Jadi begitu tiba di airport, teman-teman akan menjumpai orang yang akan menjemput kalian dengan memegang rentek nama kalian. Biasanya untuk yang tinggal di homestay itu hostnya yang menjemput langsung. Apabila teman-teman tinggal di apartemen, biasanya kita menggunakan rekanan jasa taksi, jadi sukir taksinya sudah siap menjemput. Biasanya yang menjemput itu akan memberikan short tour. Ini loh kampus SIT, ini loh tempat buat kalian belanja, ini loh bus stop. Tapi itu bukan kewajiban mereka. Kalau misalkan kalian mendapatkan itu, berarti kalian itu beruntung. Pada saat dicemput, biasanya kalian itu akan diberikan starter pack. Yang di dalamnya salah satunya berisi SIM card. Dan di dalam SIM card itu sudah terdapat sedikit kredit. Nah, untuk yang tinggal di apartemen, kalian belum mempunyai ID card, tapi kalian untuk Wi-Fi, kalian bisa connect ke guest Wi-Fi kita. Nah, untuk homestay itu tergantung dari hostnya, apakah mereka mempunyai internet atau tidak. Tapi di SIM card kalian, kalian bisa gunakan untuk paket data, dan apabila kurang, kalian bisa top up. Untuk yang milih apartemen, mereka akan mendapatkan sharing room, artinya satu kamar berdua. Di hari pertama, biasanya student-student kita itu pengenalan lingkungan. Jadi jalan-jalan di sekitar lingkungan, ke taman, lalu beli grocery. Ada juga yang datang ke kampus, kenalan dengan pastoral care, untuk nanya-nanya. Ada juga yang langsung ke reception, international reception, untuk mendapatkan student ID, dan mendapatkan jadwal perkuliahan. Orientasi biasanya dilakukan di Hanson Hall bersama-sama. Dan itu adalah informasi general tentang New Zealand, Invercargill, seperti gedung-gedung yang ada di SIT. Orang dari kepolisian akan datang memberikan informasi tentang cara berkendara, dan juga cara penyem buku, dan lain-lain. Untuk yang visanya eligible untuk part-time, teman-teman bisa langsung mencari pekerjaan. Jadi banyak sekali channel yang kita bisa manfaatkan untuk mencari pekerjaan. Di SIT, kita punya karya dan employment, jadi teman-teman tinggal datang ke sana, bawa CV-nya, minta dibantu untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau misalkan mau mencari sendiri, itu ada platform yang kita bisa gunakan untuk mencari informasi, antara lain, Treat Me, lalu di Facebook itu ada Marketplace, lalu ada SIC, lalu banyak sekali di sana informasi tentang volunteer, lapangan pekerjaan, dan juga aku percaya komuniti-komuniti Indonesia di sana juga pasti dengan senang hati membantu teman-teman semua. Untuk belanja grocery atau keperluan sehari-hari, student kita favoritnya itu biasanya ke Park & Safe, karena dekat dari kampus. Nah, apabila barang-barang tidak ada di Park & Safe, mereka biasanya ke ASEAN Store. ASEAN Store itu kalau misalkan kita mau cari seperti sarden, bumbu rendang, atau bahan-bahan bumbu-bumbu lainnya. Jadi apa yang tidak ada di ASEAN Store biasanya ada di Park & Safe. Apa yang tidak ada di Park & Safe biasanya ada di ASEAN Store. Lalu pilihan lain, apabila teman-teman mau cari sayur segar, itu bisa juga ke Sunday Market, itu langsung dari pertanian jadi segar. Untuk harganya, harga-harganya seperti daging, itu tergantung dari pakagenya. Jadi ada yang drumsticks, seperti 1-1,5 dolar, atau yang sudah paketan, untuk 2-3 kali makan ada yang 10 dolar. Daging sapi juga begitu, ada yang 2-2 dolar, sampai 10 dolar, itu ada sayur juga begitu, tergantung dari pakagenya. Seperti baby spinach, bayam, itu yang ukuran 500 gram, ada yang harganya 4 dolar. All cabbage, itu 2-3 dolar. Frozen food, seperti jagung dan ngortel, itu yang sudah di-pakage, itu 1-1,5 dolar. Untuk indomie, ada yang package 5, yang isi 5 itu sekitar 3 dolar, dan juga ada yang isi 10. Lagi yang ngerokok, kalau bisa berhenti ngerokok, karena rokok di sana itu mahal banget. Nah, tapi kalau misalkan terpaksa nih, nggak bisa berhenti ngerokok, di sana ada pilihan rokok lintingan. Jadi, kalian bisa beli tembak kaunya, di situ ada papirnya, jadi tinggal ngerlinting aja. Dan rokok linting di sana itu sangat common, jadi sangat wajar sekali apabila kalian beli rokok lintingan. Dan kebanyakan dari mereka yang ngerokok juga menggunakan rokok lintingan. Mereka bahkan kalau misalkan ngeliat rokok yang normal, yang seperti kita beli di Indonesia, itu adalah barang mewah. Untuk wisatanya, biasanya student kalau misalkan habis kelas, atau lagi weekend, atau liburan, itu kemana aja sih? Biasanya mereka itu tergantung dari personality tiap student. Ada yang belajar, mengerjakan tugas, nonton, nongkrong di cafe, atau nonton ke movie, cinema. Ada yang juga yang olahraga, ada yang ke community, ada yang nongkrong-nongkrong cantik. Tapi kalau bagi yang suka jalan-jalan, banyak sekali wisata di Invercargill, di sekitar kampus, yang bisa kalian kunjungi. Di antaranya ada setuari, itu adalah bukitan, jadi ada bukit-bukit, lalu ada danaunya, lalu ada oreti, yaitu pantai. Lalu ada bluff, dan banyak teman-teman itu, teman-teman indah di sekitar Invercargill. Lalu kalau teman-teman dari community juga sering kok ngajak kalian jalan, misalkan, ayo kita ke bluff, atau ayo kita ke Queenstown. Dan juga dari SIT sendiri, kita menyediakan bus, itu 2 dolar untuk PP, itu ke Queenstown, dan juga ke Denedin. Ada jadwalnya, hanya 2 dolar untuk SIT student. Kalau malam, dan belum bisa tidur, beberapa student juga sering berkumpul, misalkan mumpul di satu tempat, di rumah siapa, itu mereka yang ngobrol-ngobrol, kadang juga membawa liker, minuman, wine, atau bisa juga ke bar, pub, live music yang ada di Invercargill. Community-komunity di Invercargill, atau club-club juga sangat aktif dan banyak. Ada community kenegaraan, ada community tentang hobi, ada community tentang agama, ada olahraga, dan lain-lain. Jadi banyak sekali perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai banyak kegiatan, dan juga volunteer. Jadi misalkan ada diving, ada fotografi, ada music, ada gym, ada sepeda goes, ada keluarga Indonesia-Soutland, dan banyak sekali community yang bisa kalian gabung di sana. Untuk yang hobi jalan-jalan, ya kalian bisa keliling deh. Karena dari Invercargill, itu sudah dekat ke Queenstown dan juga Denedin. Nah, untuk berkendara di New Zealand sendiri, aku akan share di video berkendara di New Zealand, di video saya lainnya. Ya, sekian dulu video dari saya. Selamat pagi, saya Mas Elino Leo Kusuma. Have a great day, dan sukses sekali. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.